Silahkan anakku, mimpi yang indah Lahirmu, titipan yang kuasa Doa di setiap langkah kakimu Buah hatiku, anakku Dia harus bed rest lah Harus benar-benar full istirahat Pusing begitu-beginya gak ada masalah Kemarin ini kalau buat aku Aduh yang tidak begini harus diakit Ya benar pasti, sampai di rumah sakit dia benar-benar Kalau dibilang-dibilangnya ya seperti orang biasa Sebenarnya kita menikah, habis itu hamil Ke keguguran pertama, oh ini secapek atau apa Hamil kedua, tiba-tiba keguguran lain Wah selalu jaraknya tuh gak lama Nah gitu kita udah mulai, wah ini ada apa Ini gak boleh kayak begini lagi, ini harus ada solusinya Akhirnya aku sempet dikurep di Singapur Terus dicek disana baru ternyata ketahuan Aku ada pengentalan darah Jadi pengentalan darah tuh pada saat aku hamil yang kedua Aku udah nanya sampai 7 kg Tapi bayinya lama-lama meninggal di dalam perut Kenapa? Karena apa yang aku makan itu tidak nyampe ke bayinya Ya namanya kita kepingin punya anak waktu itu ya down pasti down Namanya anak itu pemberian, dicipan Jadi kalau emang belum waktunya pasti ya belum Kita bersabar aja, yang penting tetap kita usaha Jangan sampai enggak bahwa karena seperti ini terus kita males usaha Kalau males usaha ya pasti bisa gak dikasih Ya, kalau baby shower aku tengoknya kayak gini gue bisa warna pink gitu 7 bulanan udah Ya 7 bulanan juga baby shower juga Yang ada yang bisa orang lakuin kan itu Ngapain baby shower-shower gak jelas itu? Apa? Adat mana itu? Mungkin 7 bulanan kan memang penting ya, adat Terus ya kita memang doakan Tapi ada baby shower yang memang bukan adat selesai Tapi gue jangan ketawa gitu dong Ya adat baby shower, adat mana aku juga gak tau 7 bulanan kan adat, cuma keluarga Ya iya iya, karena gue kalau baby shower tetap menemani cewek aku berbagi Kan aku belum pernah kekuatan yang punya bayi Baby shower tuh Baby shower tuh ya baby shower Ya kan kita hidup di masa kini Ya kan kita juga gak boleh kolok-kolok banget Dalam arti kita juga harus menerima peradaban baru Walaupun memang bukan dari adat kita Kalau selama itu positif kenapa enggak? Kalau memang kita gak penting-penting juga Kamu ngapain? Kok melakukan sesuatu yang... Bagi kamu? Bagi kamu? Bagi kamu? Bagi kamu? Bagi kamu gak penting, bagi aku penting? Ya udah ikutin aja lah Ya udah ikutin aja 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 Jadi bagiku prosesi kemaren yang tujuh bulanan itu lebih... Bagus itu Ya lebih mengaruhkan Kalau orang Korea, orang Cina, orang Singapura, orang Amerika, orang Eropa Atau arti makna tujuh itu Dia pasti ngelakuin Pasti mau ngelakuin Iya loh Pasti mau ngelakuin Itu kelayan baby shower Maknanya Lebih hebat tujuh bulanan Jauh Ya ngerti, aku kan gak bilang itu gak penting Itu penting juga Cuma baby shower penting Karena berbagi ilmu sama ibu-ibu yang udah pernah hamil Sharing Ya bikin aja Arisan dirumah sama habis Arisan Ya itu namanya Lebih, lo gak Arisan sama ada pengajian makan bareng Enak kan ngajak anak yatim Daripada buangnya itu buang duit beri lalat Bapak ibu melihat Petah Ada rembes Udah lari semua Gari yang sama Emang Barang Barang Balor Sangat Berfikat Itu memang tradisi 7 bulanan sangat berkesan Kayak jualan cendol, terus dibayar-bayar gitu Ya adatnya aja gitu, kayak jualan tuh ada artinya Terus kita ngapain ada artinya Jadi, seneng aja aku ngeliatnya Jadi maunya lebih intimate aja, lebih keluarga Gitu, beberapa keluarga Dan memang lebih keprosesi acaranya Jadi capeknya juga hilang karena happy Foto apa? Foto hamil Yang hamilkan kamu, bukan aku Lagi capek gak? Lagi capek gak? Kenapa emang? Kamu dari mana? Ya kan hari ini kita atas foto Foto apa emang? Foto hamil Yang hamilkan kamu, bukan aku Ya kan fotonya harus berdua Suami istri Jadi kenapa hari ini? Ya kan dari kemarin kamu kerja Hari ini baru kamu bisa libur Ya baru ini, baru ke studio Ntar lah dulu Ya kamu mikirin studio apa mikirin foto sama aku? Ya foto juga Tapi jangan hari ini kan bisa Aku ragu masih hari Senin Jumat Sabtu Ya suami-suami lain pada mau foto sama istrinya? Ya suami lainnya jangan sama Aina Aku mau foto pokoknya sama kamu hari ini Ya sedih gitu Reasonnya dia tuh Dia udah sibuk kerja Pas dia lagi di rumah Aku tau dia juga kangen sama studionya Tapi saat itu aku udah pernah bilang Yang kita foto baby ya gitu Aku ngeliatkan baby Terus dia tiba-tiba ngomong iya Ya kan kamu udah janji juga dulu pernah kita Kalau misal aku hamil gede mau foto Iya tau Udah nanti aja cari waktu lagi Ya kan di rumah juga fotonya Cuma satu jam aja gak bisa keluar dari studio Pada saat hari H Dia bete mukanya gak enak Iya karena Karena Satu waktunya aku Waktu itu kan memang harus persiapan Tapi persiapan Kamu lagi mantai di studio Ya karena Juga ada kerjaan di studio yang aku gak bisa mungkin lepasin Karena Kalau udah besok lagi udah susah lagi waktuku Ya aku hamil Aku foto kamu ada disebelahnya dampingin Ya terus ngapain? Kayak boneka gitu? Ya foto Enggalah foto Kayak boneka Iya ngomongnya nyakitin banget sih Ya udah kamu lah dulu lah foto Udah deh Serius kamu gak mau foto aku? Ya kamu aja dulu Ya kamu aja dulu Mungkin lebih bagus begitu Tapi banyak orang-orang foto sama suaminya Ini kayak gak punya suami Ya iya Suaminya ada juga tau Empat baju Pada seksi memang Tapi kan Ya ini bakalan jadi pro kontra buat orang Karena Ya gila ya perutnya dikelihatannya gitu Gila Tapi kalo foto orangnya kan memang Aku bangga dengan kehamilanku Aku bangga dengan perut aku yang lagi gengut Iya Orang mau bilang apa ya terserah Memang itu kan pribadi orang-orang juga mau bilang apa Tapi balik lagi bagi aku ini seni Begitu aja sih Tiba-tiba gak tau kenapa Oh kepanasan Jadi aku kepanasan Terus tiba-tiba kayak Ya apa Darah rendahnya kumat gitu Langsung mual Bukan itu Kan kamu Energinya lagi dua Dia lagi butuh energi besar Untuk dia tumbuh Kalo capek Dia kesedot kesini Ya kemudian gak kuat lah Normal Ya akhirnya aku tumbang sempet 10 menit Tiduran terus Kata foto-fotografernya Ini mau dilanjutnya gak Lanjut Wah gila aneh dia Gak apa Aku bilang aku coba istirahat 5 menit malah Aku tiduran sebentar minum teh panas Udah Ternyata memang mungkin darahnya lagi drop banget kan Kita mau kemana sih ya? Udahlah aku mau ikut aja Aku mau suprise buat kamu Cukain banget kamu mau kasih suprise buat aku Ya aku udah di UC di namanya Nih satu orang Apa ya ngomong-ngomong aja Jangan ngomong Hei kamu gak boleh ngomong Nih Lu dandan Nambut dulu diginiin Terus aku baju-bajuku Dibawain gak kak? Udahlah pokoknya Ikut aja jangan bawain Aduh Aku tutup dulu Udah boleh Udah boleh Udah boleh Gak apa Udah gitu Tadah 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 Hahaha Tadah kak, supaya bunda mo itu gak manyun aja kayak gituan, nanti anaknya keluar gini. Eh, tapi dia gitu kan? Ya iya, ntar manyun jadinya, terus gimana? Ya udah, diakalin lah sama kakak begitu jadinya. Kita pengen buat sesuatu yang beauty, dreamy, kan frekuensi kan identik dengan glowing, dengan kecantikan inner beauty, kecantikan lahir batin. Jadi, kita pengen menyesuaikan dengan tema itu, dengan apa namanya, dengan keindahan dreamy sendiri. One, two, three, ya. Bagus banget. Ya aku tuh ke bete lah. Aku begitu sampaikan dia mau untuk foto kita berdua, berempat, sama anak-anak. Ya akhirnya foto itu, nah itu bagus. Kamu kayaknya gak niat banget sih. Ya niat lah. Aku aja gak asyik kecilnya. Bagus-bagus aja. Oh, gara-gara kamu gak mau asyik, gak di asyik, jadi kamu gak asyik juga. Aduh. I'm a fool. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 penyakit si anak ini karena sesuai dengan darah dia kan baca ini dari majelis ulama Indonesia baca dulu halal menurut MUI aku lihat halal tapi ya balik lagi ke kita sendiri aja gitu kan ya kita sampai sekarang sih mau bilang sama dia jangan maya tapi dia kayaknya ya udah kekes kayaknya merasa yakin banget ya terserah dia sih buat 20 tahun disimpen sampai 40 tahun kalau anaknya kenapa-napa sakit keras atau apa-apa bisa dipakain itu biar sembuh memang itu sekarang teknologinya udah bagus menurut aku ya kenapa enggak sih kita coba kalau memang bagus toh kalau zaman dulu kan juga bisa dipakai juga katanya buat apa aku gak ngerti deh nanti kan itu kalau dikeringin bisa diminumin kebaik iya sama aja mungkin cuma mungkin penyimpanannya beda kamu kalau nanya pribadi aku sih aku gak suka gak setuju terserah kamu kan kalau di agama boleh kalau akunya gak setuju yang penting di agama boleh dan yang penting memang ada manfaatnya aku jangan lupa kan wah